Baik, tadi malam saya dapat pertanyaan dari Abdul Malik Cuma sebaiknya teman-teman kalau nanya seperti ini jangan di email Sebaiknya di Twitter supaya yang lain jadi ikut pinter nih sebenarnya Jadi Twitter saya ada di Onowepurbo, nyambung semua, huruf kecil Ini pertanyaannya minta dijelaskan tentang edge computing Beserta perbedaannya antara edge computing dengan grid computing dan cloud computing Sekarang kita lihat cloud computing dulu ya Grid computing dulu yang lebih gampang Grid computing itu kira-kira kita ingin punya supercomputer tapi tidak punya duit Itu grid computing Jadi caranya bagaimana? Ini kita punya komputer kecil-kecil banyak Ini komputer kecil-kecil banyak Oke, kemudian disatukan komputer ini sama satu komputer yang buat kontrol semuanya Ini pakai LAN lah nyambungnya Nah, kalau kita ini terutama dipakai buat misalnya kita perlu simulasi gerakan sebuah sel Misalnya kita perlu simulasi cuaca Nah, itu jadi banyaknya buat grid Ini saya tulis dulunya, ini grid computing Jadi ini dipakai terutama buat perhitungan-perhitungan saintifik Simulasi cuaca lah, simulasi sel lah, simulasi pergerakan atom lah, simulasi rangkaian elektronik yang gede Nah, ini mainnya grid computing Jadi ini komputer banyak Disambungkan ke satu komputer sini Nanti kalau kita punya kerjaan Dimasukin dari sini Ini job Job buat perhitungannya Jadi kita ngasih pekerjaan ke sini buat ngitung Terus dihitungnya satu-satu di sini Dipecah-pecah perhitungan satu kerjaan ini Dipecah ke banyak komputer Terus dihitung rame-rame Jadi grid computing itu rame-rame jadi satu Itu jadi kayak bikin super Ini sederhananya bikin super komputer Super komputer Jadi super komputer orang miskin lah kira-kira gitu Kalau grid computing Nah, kalau cloud computing berbeda kebalikannya Kalau cloud computing Nih, kita punya komputer gede banget Misalnya core-nya ada 32 core Memorinya ada 64 giga atau 128 giga Memorinya udah kayak gitu tuh Gede-gede banget Kemudian diketeng Komputer diketeng kecil-kecil Jadi satu komputer dibikin kecil-kecil nih Dipotong kecil-kecil Terus disewain satu-satu Nah, ini cloud computing Ini biasanya kalau jaman dulu namanya hosting Hostingan Cuman yang diketeng bukan cuma mesin ya Bisa juga aplikasi Bisa juga software Dan sebagainya Makanya ada istilah di cloud computing Ada infrastructure as a service Ada software as a service Ada macam-macam lah Jadi X as a service Jadi itu Yang diketengnya apa Kalau yang diketengnya Infrastruktur Atau platform Itu kayak hostingan Jadinya Contoh Ini mungkin pernah lihat G-learning saya Ini makanya cloud computing ini Ini yang diketeng adalah mesin Jadi saya dikasih mesin Sekian core Kalau Itu tadi Ini cloud kilat satu lagi Itu LMS Satu lagi Ono Center Ini juga sama Ini beda mesin sih Yang ini Saya Ini Bukan hosting ya Servernya ada di Kenceng Solusi Indo Tapi itu mainnya cloud computing Terus yang satu lagi Yang ini Ono Center ini Adanya di Cloud kilat Jadi dua-duanya Adalah makanya ini Cloud computing Saya diketeng Cuman kalau Teman-teman Yang coding Programming Ada juga ini Firebase Misalnya Firebase Ini Kita bisa Programming Ini Google mobile platform Help you create Jadi ini Dia nyediain Apa Platform Subtient-subtientnya Sudah siapin semua Programmer tinggal Panggil aja Subtientnya langsung Sudah ada di dalam Firebasegoogle.com ini Ini contoh Dari Kalau sudah platform As a service Jadi banyak Macam-macam Tergantung Apa yang Di Apa ya Yang di Provide Apa yang Diketeng Apa yang Disewain Cloud computing Sekarang seru Edge computing Paling gampang Lihatnya Edge computing Itu gini Pakai Jaringan Seluler Misalnya Ini ada Jaringan Seluler Seluler Network Ini ada BTS Dalam sini Ada BTS 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 Gambarnya Gimana Gini Aja Ada BTS Ada BTS Ada BTS Ini yang Bikaran BTS Seluler yang Normal kan Disambung Backbone Ke Internet Dan sebagainya Ada sambungannya Backbone Cuma Kita punya Masalah Besar Kalau Selulernya Ini Terutama Di Remote Di daerah Yang ini Yang paling kerasa Biasanya Perusahaan-perusahaan Tambang Perusahaan Minyak Segala macam Mereka Melakukan operasi Di Jauh banget Di dalam hutan Di laut Di gurun Di mana Yang jauh dari mana-mana Dan mereka Punya kebutuhannya Sendiri Di sini Memang mereka Punya kebutuhan Buat Apa Buat Komunikasi Ke kantor pusatnya Tapi Kalau Dia Makinya Cloud Computing Semua Aplikasinya Ada di kantor Pusat Ini Backbone Harus kenceng Antara sini Dan pusat Belum Kalau nanti Backbone Putus Dan sebagainya Masalah Karena Dia melakukan Drilling Melakukan apa Dan mereka Harus ngukur Segala macam Dan itu Semuanya Dicatat Di server Nah Kemudian Orang-orang Seluler Mulai Bikin Solusinya Ini server Yang ini Tadi Yang cloud Computing Jadi Sebenarnya Sama Cloud Computing Cuma Servernya Taruhnya Di sini Di remote Jadi Ini Jadi Edge Computing Tulisnya Di sini Jadi Edge Computing Sama Dengan Cloud Cuman Server Sama Core Network Yang lebih Ekstrim Core Network Operator Pindahin Juga Dan ini Biasanya Kalau Operator Nyebutnya Ini Private Cellular Network Jadi Ininya Private Cellular Network Artinya Core Network Ditempelin Di Remote Langsung Sama Cloud Computing Ditempel Di remote Sekalian Contoh Cloud Computing Itu bisa AWS Bisa Microsoft Azure Itu Cloud Computing Juga Kalau Tadi Yang Saya Pakai Langsung Nah Ini Azure AWS Bisa Kita Pindahin Ke sini Kita Tempelan Ke BTS Di remote Jadi Ini Lokasinya Dalam Hutan Kalimantan Di Pemboran Minyak Di Tengah Laut Server Cloud Ada Di Sini Jadi Semua Keperluan Buat Data 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 Drilling Apa Segala Macem Bisa Masuk Dalam Server Lokal Di Akibatnya Kita Bisa Aman Gak Perlu Backbone Jarak Jauh Gitu Oke Kira Kira Demikian Kira Kira Demikian Cara Kerja Pilihan Antara Grid Computing Cloud Computing Dan Edge Computing Oke Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Pilih